Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ketemu lagi disini sama saya Apip dari AKH channel Di video kali ini saya masih berbagi sharing seputar bonsai sahabat ya Tahapan-tahapan membuat bonsai, program-program dari bahan bonsai Nah ini di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari bunga sepatu sahabat Tentu sahabat di luar sana yang sering menyaksikan video-video AKH channel Tahu progres dari bahan bonsai bunga sepatu ini sahabat ya Bahan bonsai bunga sepatu ini hasil dari stek sebesar-besar lidi sahabat ya Dulu saya stek sebesar-besar lidi Terus saya melakukan penggabungan batang sahabat ya Ini sudah saya share juga ke sahabat Teknik membuat bonsai bunga sepatu dengan gabung batang sahabat ya Sebelum melanjutkan aktivitas mentahap dari bahan bonsai bunga sepatu Hasil dari gabung batang ini doa terbaik buat sahabat semua disana Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Diberikan rizki yang halal dan barokah Mari kita lanjutkan sahabat Nah ini boleh dilihat sama sahabat Pertumbuhan dari bahan bonsai bunga sepatu ini luar biasa subur sahabat ya Padahal ini baru beberapa bulan Gak ada satu bulan sahabat ya Kurang dari satu bulan Saya share ke sahabat tahapan Ataupun melakukan pengepresan sahabat ya Sekarang boleh dilihat pertumbuhannya ini luar biasa subur sahabat ya Ini waktunya kita lakukan tahapan Biar dari bahan bonsai bunga sepatu ini Kedepannya itu semakin bagus sahabat ya Terus titik ruas tumbuhnya juga nanti semakin rapat Nah ini harus kita lakukan secepatnya sahabat ya Kalau kita biarkan ini nanti akan tidak terkontrol sahabat ya Bagus si bagus subur tetapi tidak ada tahapan yang kita lakukan sahabat ya Kita kurangin aja dulu daun-daunnya Setelah kita kurangin Kita nanti enak untuk melihat titik ruas mana yang harus kita potong sahabat ya Akan saya kurangin dulu Akan saya pruning dulu Nanti akan saya lanjutkan videonya sahabat ya Jadi sahabat sudah saya kurangin dari daun-daunnya sahabat ya Nah boleh dilihat sama sahabat sekarang Kita mudah sahabat ya untuk melakukan tahapan ataupun pengepresan sahabat ya Karena sudah terlihat dari ruas-ruasnya sahabat ya Nah seperti disini yang arah depan akan saya press disini sahabat ya Terus yang ini juga sama akan saya perpendek akan saya press Biar nanti dari pertumbuhannya itu semakin agak pendek sahabat ya Seperti disini juga ini akan saya biarkan dulu Kalau yang ini Terus bekas potongan-potongan kita rapihkan sahabat ya Seperti ini kita rapihkan Biar nanti saat kambium menutup itu bagus sahabat ya Nah disini saya akan press Terus untuk cabang yang ini sahabat ya Akan saya press juga disini Ini ada pertumbuhan bagus sahabat ya Kita biarkan Terus untuk cabang pemecahannya ini yang kecil Akan saya biarkan dulu sahabat ya Karena ini masih kecil Seperti ini kita lakukan pengepresan-pengepresan sahabat ya Nah ini ada dua percabangan Terus bekas pengepresan awal Kita kurangin Yang ini akan saya tahap disini sahabat ya Nah ini karena ini jaraknya udah agak pendek disini ruas Agak sedikit atas dari ruas sahabat ya Nah seperti ini Terus yang ini juga akan saya tahap disini sahabat ya Nah ini kan ada bekas Bekas apa bekas daun saya potong Terus yang ini juga akan saya potong disini sahabat ya Nah untuk yang ini akan saya biarkan Ini walaupun nanti Tidak kita kasih kawat juga Ini tap-tapnya nanti terlihat sahabat ya Karena kita memotongnya disesuaikan dengan titik tumbuh Terus nanti titik tumbuh ini juga Kalau misalkan tumbuh ini pasti akan semakin rapat Kalau yang bawah ini akan saya biarkan Nanti biar arah alur dari percabangan Pemecahan ini sahabat ya Untuk yang atas Ini harus kita tahap juga sahabat ya Nah disini ini ada titik tunas yang ini Nah lebih baik kita potong di titik tunas yang ini sahabat ya Karena ini saya sudah melakukan pemotongan Nah ini boleh dilihat Bekas pemotongannya sahabat ya Terus muncul titik luas yang pendek sahabat ya Nah ini boleh dilihat titik luasnya pendek Akan saya pangkas disini sahabat ya Tapi agak sedikit atas Biar nanti saat mengering Pertumbuhan ini sudah ada sahabat ya Terus untuk yang ini agak sedikit atas Seperti ini sahabat ya Nanti ini tap tapnya sudah terlihat sahabat ya Nah ini yang ini Yang besar ini Akan saya biarkan agak sedikit atas nanti Tapi setelah membesar sahabat ya Untuk background belakangnya Akan saya minimalis juga disini sahabat ya Seperti ini Terus untuk cabang yang ini Yang ini sudah Ruasnya sudah pendek sahabat ya Akan saya tahap disini Seperti ini Biar nanti cabang yang belakang ini Tumbuh ke bawah sahabat ya Nah ini adalah teknik-teknik Untuk melakukan Melakukan teknik cut and grow sahabat ya Nah ini di belakang Boleh dilihat sama sahabat Ada titik tumbuh Nanti pasti arahnya ke belakang sahabat ya Arahnya ke belakang Karena kita sudah mempunyai poros Yang utama yang ini Nanti kita sudah membesar Kita press disini sahabat ya Terus kita lakukan seperti itu Walaupun ini tanpa kawat Nanti bisa terlihat indah sahabat ya Ini juga sekarang Tajuk-tajuknya sudah mulai terlihat sahabat ya Kalau untuk yang ini Kemungkinan Nanti setelah membesar Ada titik punas disini sahabat ya Nah ini boleh dilihat Akan saya press lagi sahabat ya Ini akan saya biarkan dulu Yang ini membesar Karena titik porosnya nanti disini sahabat ya Segini Nanti ini arah Yang tumbuh yang sudah tadi saya sampaikan Pasti ke belakang Nanti tumbuhnya bagus Terus area belakang ini yang kecil Akan saya besarkan dulu sahabat ya Akan saya biarkan Ini nanti tab-tabnya semakin atas Pasti semakin bagus sahabat ya Kalau untuk pertumbuhan Boleh dilihat tadi sama sahabat Ini luar biasa subur sahabat ya Dari apa Dari pergantian media Yang saya lakukan Di video-video sebelumnya Boleh dicek lah Di link video-video Apahat channel Disitu ada sahabatnya Seputar pergantian media Seputar tahapan Dari membuat bonsai Bunga sepatu Hasil dari gabung batang ini Sahabatnya ada Boleh dicek Ini dari percabangan ini Nanti Pasti mengarah ke sini Jadi tab-tab disini Nanti pasti ada sahabat ya Ini juga ada Ada batang yang mati sahabat ya Tapi Dari batang mati ini Sudah Sudah pengepresannya itu Sudah Sudah dipres dengan batang Ataupun pohon yang hidup sahabat ya Jadi tidak Tidak jadi masalah Karena sudah menyatu dengan Pohon dari bahan bonsai Bunga sepatu yang hidupnya sahabat ya Nah ini sudah saya lakukan Dari bahan bonsai bunga sepatu Saya lumayan ada sahabat ya Hasil dari setekan-setekan Saya lakukan Terus saya lakukan penanaman Di video-video yang sudah saya upload juga disitu Banyak Cara perawatan bahan bonsai bunga sepatu Baik bunga sepatu biasa Bunga sepatu parigata Sahabatnya ada Boleh disimak Di video-video AKH channel Nah ini adalah tahapan-tahapan Membuat bonsai bunga sepatu Hasil dari gabung batang Ini lumayan sahabat ya Batangnya sejempol kaki Ini boleh dilihat Sudah saya lakukan sahabat ya Ini sahabat sudah saya lakukan Dari bahan bonsai bunga sepatu Dari hasil setek Gabung batang sahabat ya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Terus sedikit penjelasan yang saya sampaikan Seputar Tahapan ataupun teknik cut and grow Membuat bahan bonsai bunga sepatu ini Bisa bermanfaat Bisa menginspirasi bagi sahabat semua disana Yang membutuhkan informasi Seputar bonsai Mungkin itu saja video yang bisa dapat Saya sampaikan Saya akhiri video ini Dengan mengucapkan Wabilahi Taufiq wal Hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!